Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Kak Tony mau membacakan sebuah buku yang ditulis oleh Kak Resa dengan judul Aku Berani Menjaga Diri. Buku ini dihadiahkan oleh Kak Resa untuk Kak Tony. Nah, ilustrasinya oleh Kak Regina. Kak Tony mulai bacakan ya untuk adik-adik semuanya. Nah, ada seorang anak laki-laki usianya 5 tahun. Dia suka bermain, bernyanyi, dan menggambar. Yuk, kita kenalan siapa namanya. Wow, hari ini, wow, belum ada tulisan namanya di situ. Ternyata buku ini sengaja dikosongkan namanya dan nama itu bisa ditulis oleh nama kalian adik-adik. Kak Tony akan menamakan dengan nama Lutfi seperti nama anak-anak Tony. Hari ini Lutfi bersiap untuk main. Tapi sebelum berangkat, ayahnya menyampaikan pesan penting. Hmm, apa ya pesan ayahnya? Ayah berpesan agar Lutfi selalu menjaga kesehatan adik-adik serta menjaga bagian tubuh agar tidak disentuh oleh siapapun selain dirinya atau ibunya. Bagian tubuh tersebut adalah mulut, dada, perut hingga lutut, kemudian bokong. Jika ada orang yang mau menyentuh, harus berani teriak tidak boleh. Kemudian lari dan teriak tolong. Lalu melapor ke orang tua, guru, atau polisi. Lutfi mengerti dan siap untuk pergi ke taman dekat rumah lalu berpamitan pada ayahnya. Tiba di taman, Lutfi langsung bermain dengan riang gembira. Saat sedang bermain di taman, ada tetangga yang memanggil Lutfi sambil menawari permen. Tetangga tersebut mengajak Lutfi duduk di kursi taman sambil memberikan permen. Nah, namun tangan kiri tetangga tersebut ingin menyentuh mulut Lutfi. Menurut teman-teman, apa yang harus Lutfi lakukan ya? Berteriak, tidak boleh. Betul sekali. Lutfi ketakutan, namun teringat pesan ayahnya. Kemudian berteriak, tidak boleh. Ayo, kita bantu berteriak ya. Satu, dua, tiga. Tidak boleh. Kemudian Iria berlari sambil berteriak, tolong. Ayo, kita bantu Lutfi berteriak yuk. Satu, dua, tiga. Tolong. Saat tiba di rumah, Lutfi terlihat murung akibat kejadian di taman. Ibu bertanya, namun Lutfi tidak menjawab dan tidak berani bercerita adik-adik. Hmm. Lutfi sangat bingung dan takut. Ibu mendekati dan memeluk Lutfi. Kemudian Ibu bertanya, apa penyebabnya? Lutfi merasa tenang dan nyaman bersama Ibu. Lalu bercerita tentang apa yang terjadi di taman. Hmm. Coba teman-teman ceritakan kembali apa yang terjadi dan bagaimana Lutfi menghadapinya. Bisa kan? Setelah bercerita, Lutfi merasa lega dan tenang. Lalu memeluk ibunya dengan erat. Ibu tersenyum dan berkata pada Lutfi untuk selalu berhati-hati dan berani menjaga tubuhnya. Ibu juga berpesan agar Lutfi mau bercerita pada ayah jika ada yang mengganggu atau menyentuhnya. Akhirnya, Ibu membuatkan kue spesial sebagai hadiah atas keberanian Lutfi menjaga dirinya dan bercerita kepada Ibu. Nah, adik-adik, di buku ini ada lagu yang bisa kita nyanyikan bersama. Lagu Kalau Kau Senang Hati dengan lirik yang sudah diubah. Jadi begini. Dan ada juga lagu pelangi-pelangi yang sudah diubah liriknya. Begini, adik-adik. Ini tuh buku, kan ku jaga selalu. Tak boleh diganggu, tak boleh disentuh. Hanyalah diriku dan juga ibuku. Yang boleh melihat juga menyentuh. Nah, begitu ceritanya adik-adik semuanya. Kak Tony yakin adik-adik semuanya adalah anak yang berani menjaga diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.